Sementara itu Putra Bungsu Presiden Jokowi, Kaisang Pangarap menyiapkan kejutan dalam gelaran Pilkada 2024. Rencananya Kaisang akan mengumumkan keputusannya untuk ikut dalam kontestasi Pilkada Jakarta atau Jawa Tengah pada Agustus mendatang. Usai disukan maju di Pilgub Jakarta, nama Kaisang Pangarap juga digadang-gadang maju dalam Pilgub Jawa Tengah. Kaisang pun menyiapkan kejutan di bulan Agustus atas kepastiannya dalam Pilkada. Partai Solidaritas Indonesia juga tidak menutup diri kepada partai-partai yang ada untuk melakukan koalisi dalam Pilkada nanti. Sementara PDI Perjuangan yang sebelumnya berencana mengajukan calon sendiri mulai melirik sosok Kaisang. Banyak nama yang kemudian berkembang, masuk, muncul, kita pertimbangkan juga dari teman-teman dari partai lain yang tentu saja kita pertimbangkan juga. Tapi kembali kami tetap harus melihat pertama bagaimana hasil survei, kemudian bagaimana wilayah, bagaimana sosok-sosok tersebut, apakah memang kuat di wilayah mana. Karena kan Pilkada ini mencakup semua provinsi, kabupaten, kota dengan keandekaragaman dan wilayahnya yang punya kehasan masing-masing. Jadi ini yang masih kita sama-sama cermati. Nama Kaisang menarik perhatian sejumlah partai, usai memuncaki survei terbaru Cagup Jawa Tengah. Dalam survei yang dilakukan Lembaga Survei Indonesia, Kaisang mengalahkan sosok-sosok ternama lain, seperti Kapolda Jawa Tengah, Irjen Ahmad Lutfi. Sebelumnya nama Kapolda Jawa Tengah, Irjen Ahmad Lutfi, menjadi salah satu kandidat kuat takal calon gubernur dalam Pilkada Jawa Tengah 2024. Namun hingga kini belum ada partai yang secara resmi menyatakan dukungannya. Sementara Gerindra masih menunggu kesiapan Kaisang untuk maju dalam Pilkada Jateng. Sementara partai kebangkitan bangsa hingga kini terus upayakan untuk ajukan Ketua DPW PKB Jawa Tengah, Muhammad Yusuf Hudlori. Partai Golkar telah memberikan surat tugas kepada Diko Ganinduto untuk maju dalam Pilkada Jateng. Menariknya, Diko memberi sinyal akan maju dengan selebritas Raffi Ahmad sebagai calon wakil gubernur Jawa Tengah. Sementara untuk Pilwagup Jateng, nama istri Ganjer Pranowo, Siti Atiko, menjadi salah satu kandidat. Peluang Siti Atiko maju dalam kontestasi Pilwagup Jateng 2024 dinilai cukup tinggi. Bahkan, istri Ganjer Pranowo ini memuncagi sejumlah survei calon wakil Jawa Tengah. Tim Liputan Ayus melaporkan.